Pena wasiat jilid 9. Seng Tiongak dan Teng Cuan manggut-manggut dan segera melangkah keluar dari ruangan. Dengan demikian dalam ruangan pun tinggal Pek Bwe dan Pek Ahang dua orang. Menanti Seng Tiongak berdua telah berlalu, Pek Bwe baru berbisik. Nak, antara kau dan lengkeng apakah tersimpan suatu rahasia? Tidak ada. Ayah, apa maksudmu mengajukan pertanyaan tersebut? Tidak ada maksud lain, aku hanya ingin memahami duduk perkara yang sebenarnya dari peristiwa ini, sebab hal tersebut akan sangat membantu kita semua. Pek Hang termenung dan berpikir sejenak, kemudian katanya. Bila ku telusuri kembali kejadian yang berlangsung beberapa tahun belakangan ini, agaknya lengkeng memang pernah melangsungkan suatu pertemuan rahasia. Dengan seseorang, cuma ia tak pernah menyinggung persoalan ini kepadaku. Setelah berhenti sejenak, dengan penuh kesedihan ia menambahkan. Padahal tak lama lagi anak-anak bakal lulus dari perguruan, sungguh tak nyana peristiwa tragis telah berlangsung lebih duluan. Pek Bwe tertawa, katanya. Hang Ji walaupun lengkeng telah menyerahkan jabatan Chiang Bun Jin kepada Teng Chuan, namun hal mana hanya terbatas pada masalah tugas umum, sedangkan kau masih tetap memikul tanggung jawab yang berat untuk membalaskan dendam bagi kematian lengkeng. Aku tahu ayah, kalau aku tidak berhasrat untuk berbuat demikian, mana mungkin aku bisa hidup sampai sekarang? Baik kau pun pergilah beristirahat, aku pun akan beristirahat sebentar. Dilihatnya anggota Kepang telah melakukan tiga lapis penjagaan yang ketat. Di atas atap, di balik kegelapan hampir ada dua puluhan pos penjagaan sangat ketat dan keadaan amat tegang. Setelah menyaksikan penjagaan yang begini ketat, Pek Bwe sedikit banyak merasa lega juga, sekembalinya ke dalam kamar, ia pun tidur senyenyak-nyenyaknya. Beruntun tiga hari lewat tanpa terasa. Segala sesuatunya berjalan dengan aman dan tenang. Pek Bwe, Pek Hang, Seng Tiongak dan Teng Chuan yang beristirahat penuh selama tiga hari berhasil memulihkan kembali sebagian besar kekuatannya namun perasaan Pek Hang masih belum juga bisa tenang. Ia menguatirkan keselamatan Chus Yau Hang dalam tiga hari tersebut, perasaannya selalu gunda berat namun ia selalu berusaha menahan diri dan tidak mengutarakannya kepada siapapun. Kepang menyediakan hidangan minuman dan tempat berteduh yang paling baik untuk mereka. Setiap kali bersantap, mereka selalu menyediakan hidangan yang beraneka macam dengan arak yang wangi, Pek Hang sekalipun, bersantap dalam ruangan itu juga. Ketika hari keempat telah tiba, di saat sarapan, Pek Hang benar-benar tak dapat menahan diri lagi, akhirnya dia berseru. Ayah, Siaw Hang sudah ada tiga-empat hari tiada kabar beritanya. Ya, aku tahu, Lohu pun sangat menguatirkan keselamatannya, kata Pek Bwe cepat. Loh ya cuh bagaimana kalau aku pergi mencarinya selesai sarapan nanti tanya Seng Tiongak. Pek Bwe segera menggeleng. Jangan, jangan pergi, kalau harus pergi seharusnya aku yang pergi lebih baik kalian tinggal di rumah saja. Untuk menghadapi persoalan seperti itu kenapa mesti merepotkan Ciam Pua dan Susiok, biar aku saja yang pergi, kata Teng Cuan. Kembali Pek Bwe menggelengkan kepalanya. Teng Cuan, berbicara soal pengalaman dunia persilatan aku jauh lebih berpengalaman daripadamu, tapi kenyataannya aku yang kena dibuntuti pun tidak merasa dalam hal ini Lohu betul-betul merasa tidak puas. Mereka sudah kenal dengan dirimu, jika ayah yang pergi bukankah jejakmu segera akan ketahuan? Lohu sudah puluhan tahun lamanya selalu melakukan perjalanan dengan wajah asli dan nama sebenarnya tapi, kali ini aku akan melanggar kebiasaanku itu. A. 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 I. Ayah, aku merasa khawatir sekali dengan wajah serius P. B. W. E. segera berkata, Semua orang sedang bersedih untuk yang mati, khawatir untuk yang hilang tapi memang begitulah dunia persilatan suatu tempo yang penuh dengan marah bahaya dan ancaman jiwa, bila ingin terjun ke dunia persilatan mulai sekarang mesti belajar untuk menerima badai dan ombak yang melanda di dunia persilatan. Dulu kau sudah seringkali ikut aku berkelana menghadapi banyak aral melintang, tapi belum pernah kau tunjukkan sikap semacam ini, kemana larinya semua pengalamanmu di masa lalu? Ayah memang tepat sekali jika menegur diriku, apakah semakin tuanya li putrimu semakin kecil bisik? A. 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 I. Hang Ji, ayah jauh lebih tua daripada kau, penderitaanku tidak lebih enteng daripada penderitaanmu, sekarang aku hanya mempunyai seorang putri semacam aku, A. A. Dalam usiaku ini siapa tahu aku mesti kehilangan menantu, kehilangan cucu luar, pukulan batin yang ku hadapi tidak lebih enteng daripadamu, sekarang kita sudah kehilangan terlalu banyak, yang hidup harus memikul beban dan tanggung jawab yang berat ini, A. A. Bukankah sudah pernah kau katakan, kita harus merubah penderitaan dan kesedihan sebagai kekuatan untuk membalas dendam sakit hati ini? A. A. Perkataan ayah memang benar. Kalau kau sudah mengerti itu lebih baik lagi, nah bersantaplah. A. Selesai bersantap, aku hendak pergi mencari Xiao Hong. A. Loteng Wongkeng Lo di kota Xiang yang merupakan rumah makan yang terbesar di situ. A. Rumah makan itu terdiri dari tiga tingkat, setiap hari selalu penuh dengan pengunjung. A. Pengah hari itu, sudah seratus meja penuh yang ditempati para tetamu, pada tingkat kedua dekat jendela duduklah tiga orang perempuan. A. Mereka adalah satu-satunya rombongan perempuan yang berada di Loteng Wongkeng Lo ketika itu. A. Dengan sengaja tak sengaja ratusan pasang meta para tetamu melirik sekejap ke arah mereka. A. Bahkan ada pula yang terpengaruh oleh arak, mulai mengawasi dengan meti melotot. A. Namun sebagian besar perhatian para tamu ditujukan kepada seorang gadis yang berbaju hijau. A. Walaupun gadis itu duduk sambil miringkan kepala sehingga hanya sebagian wajahnya yang terlihat, A. Rupanya ini sudah cukup menarik perhatian orang banyak, ibaratnya besi bertemu dengan besi sembrani, sinarmatis semua orang hampir tertuju ke arahnya. A. Dua orang perempuan lainnya adalah nyonya setengah umur yang berusia 30 tahunan, Mereka pun mengenakan baju berwarna hijau, dan dananya ringkas dan di sisi mereka tergeletak sebuah bungkusan panjang. B. Bagi mereka yang seringkali melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, dalam sekilas pandangan saja. Segera akan mengetahui kalau isi buntalan itu adalah senjata. Entah dikarenakan hadirnya si nona berbaju hijau atau bukan, yang pasti semua tempat duduk di loteng tingkat kedua ini telah penuh. Setelah menyaru wajahnya P. B. W. E. yang berjenggot putih kini berubah menjadi berjenggot hitam, setelah wajahnya ditutup dengan selapis topeng kulit manusia, maka berubahlah dia menjadi seorang yang lain. Dengan jubah biru yang baru, pelan-pelan ia menaiki loteng tingkat kedua, mendadak ditemuinya pada sebuah meja dekat dengan tempat duduk nona berbaju hijau itu masih tersisa dua buah kursi, meja itu terdiri dari empat bangku, dua di antaranya sudah ditempati orang, berarti masih bisa memuat dua orang lagi. Dengan kening berkerut P. B. W. E. segera menghampirinya, setelah menganggukan kepalanya, ia berkata, Usaha Wong Keng Le memang terlalu baik, Siaw Te datang agak terlambat agaknya terpaksa harus menumpang di sini. Agaknya dua orang itu pun tidak saling mengenal, mereka saling berpandangan sekejap lalu memandang pula ke arah P. B. W. E. Tak seorang pun yang buka suara. Melihat itu, P. B. W. E. kembali berpikir, Bagaimanapun aku sudah bertekad untuk duduk di sini, peduli amat kalian mau setuju atau tidak. Berpikir demikian tanpa menanti jawaban dari kedua orang itu lagi, dia lantas duduk di hadapan mereka, Ketika diam-diam dia mencoba untuk mengawasi wajah kedua orang itu, maka diketahuinya yang di sebelah kiri adalah Seorang sastrawan setengah umur yang berjubah hijau, sedang yang di sebelah kanan agaknya seorang pedagang, bajunya hijau pupus, mukanya putih bersih, bertopi kecil dan usianya antara 40 tahunan. Tampaknya kedua orang itu merasa sangat tak puas dengan kehadiran P. B. W. E. di sana. Meskipun tak sampai mengumbar amarahnya, namun rasa tak senang itu jelas terlihat pada wajah mereka. Diam-diam P. B. W. E. tertawa geli, pikirnya. Tampaknya kedua orang ini sudah merasa kurang senang karena harus duduk bersama semejak, kini ditambah lagi dengan aku seorang, tak heran kalau mereka makin tak senang hati. Tapi kedua orang itu ternyata dapat menahan diri, tak seorang pun yang mengumbar amarahnya. P. B. W. E. pun memanggil pelayan, seng pelayan menyahut sambil datang menghampiri, siapanya, hekkoan, mau pesan apa? Sebelum P. B. W. E. sempat menjawab, lelaki setengah umur yang bertopi kecil itu sudah menyindir lebih dulu. Ehem, bagus amat usaha kalian. Pelayan itu tidak membantu P. B. W. E. mencari tempat duduk, tak lain karena ia khawatir membuat marahnya orang. Maka setelah P. B. W. E. mencari tempat duduknya sendiri, mau tak mau ia musti menghampirinya juga. Karena itu, setelah mendengar sindiran tersebut, terpaksa katanya. Ak-ah-ah. Kesemuanya ini adalah berkat bantuan to' ayah sekalian kepada warung kami. H. M. M., aku lihat, lebih baik aku batal saja karena laki-laki bertopi kecil itu sambil bangkit dan berlalu dari situ. Hekkoan, sayur pesananmu sudah dibuat, teriak pelayan itu gelisah. Tidak menjadi soal tukas P. B. E. cepat, biar sayur yang dia pesan berikan saja kepadaku. Setelah ada orang yang bersedia mengganti, senyuman segera menghiasi kembali wajah pelayan itu, bisiknya. Hekkoan kejadian ini sungguh-sungguh karena terpaksa, tempat duduk warung kami memang tak banyak, harga pun murah, maka tak heran kalau tamu dan langganannya juga banyak. Pelayan, aku punya akal bagus, sampaikan saja kepada Chiang Kue-mu, tanggung kesulitan kalian bisa teratasi. Hamba siap mendengarkan petunjuk Hekkoan naikkan saja harga arak dan sayur, niscaya warung. Kalian tak akan kerepotan pelayan itu segera tertawa getir. Hekkoan katanya, care ini pun sudah kami pikirkan, sayangnya care itu pun tak bisa jalan. Wah, kalau begitu aku pun tak punya akal lain, hidangannya lezat, harganya murah, terpaksa kalian mesti repot terus. Pelayan itu buru-buru memberi hormat dan mengundurkan diri. Pelan-pelan Pek, Bwe mengalihkan sorot matanya ke wajah sastrawan setengah bayah yang berjubah biru laut itu, ujarnya. Sobat, kau bersedia memberi muka kepadaku, aku merasa amat berterima kasih, biarlah aku yang mentraktir hidanganmu kali ini. Tak usah, meskipun aku tidak terhitung kaya, untuk membayar kening hidanganku ini masih mampu. Pek, Bwe tertawa pikirnya. Suasana dari para pengunjungan rumah makan hari ini sungguh tak terlalu baik, jangan-jangan ini disebabkan sesuatu alasan. Berpikir demikian, sinar matanya mulai berkeliaran ke sana kemari. Ia berharap bisa menemukan Cus Yau Hang di sana, maka ia perlihatkan tanda rahasia yang dijanjikan dengan pemuda itu. Tapi dengan cepat ia merasa kecewa, agaknya Cus Yau Hang tidak datang, hingga hidangan sudah siap, belum ada juga yang menyapa dirinya atau menunjukkan jawaban atas tanda rahasianya itu. Sastrawan setengah umur itu memesan empat macam sayur, sepoci arak dan makan minum seorang diri. Sebuah meja kecil, dipenuhi delapan macam sayur ini sudah menyita delapan bagian dari permukaan meja, untung saja seorang di antara mereka pergi karena mendongkol. Coba tidak, andai kata pek, buwe pun memesan empat macam sayur ditambah sepoci arak, meja itu pasti tidak muat lagi. Sayur yang dipesan kedua orang itu semuanya berbeda, tapi masing-masing makan punya sendiri. Sambil minum arak dan bersantap, sepasang mati sastrawan setengah umur itu tak hentinya mengawasi dua tempat yang sama. Yang satu, tak usah dilihat pun pek, buwe tahu kalau tempat itu adalah meja yang ditempati si nona berbaju hijau. Sedang tempat yang lain adalah meja besar di tengah, di situ terdapat sebuah meja bulat yang besar. Di sekitar meja duduk tujuh orang, enam orang di antaranya mengenakan pakaian yang sama sedangkan yang berada di tengah mengenakan jubah panjang. Ini menunjukkan kalau keenam orang itu mempunyai kedudukan yang sama sedangkan kedudukan orang di tengah itu paling istimewa. Dia adalah seorang anak muda, kepalanya mengenakan topi pelajar dan dihadapannya tergeletak sebuah kipas yang panjangnya mencapai dua depal lebih. Pengalamannya yang luas segera membuat pek BWM menjadi lebih waspada lagi, karena dalam sekilas pandangan ia telah mengetahui bahwa pemuda itu adalah seorang jago yang berilmu tinggi, Sekalipun bajunya perlenteh, sedikitpun tidak membawa sifat dunia persilatan, namun kesemuanya itu tak dapat menutupi kemampuan mereka yang sesungguhnya. Tiba-tiba sastrawan setengah umur itu mengangkat poci araknya dan memenuhi cawan pek BWM dengan secawan arak kemudian bisiknya. Tolong tanya siapa namamu, Siaw Tersi BWM. Sengaja ia pergunakan namanya sebagai nama marga. Apakah BWM yang berarti bunga BWM? Siapa nama Anda? Ah, namaku kurang sedap didengar, lebih baik tak usah dibicarakan. Siaw T ingin mengetahui dengan hati yang tulus sastrawan itu cepat berseru sambil tertawa. Kalau memang begitu, terpaksa aku harus mengakuinya, nama tunggalku adalah Pi. BWM, bunga BWM menyiarkan bau harum biji BWM bisa membuat arak. Bagaimana dengan BWM, kulit bunga BWM? Apa kegunaannya? Betul juga perkataan Anda, sebab itu meski sudah setengah abad usiaku, satu pekerja ampun tak ada yang berhasil jawab pek BWM. Setelah berhenti sejenak, ia ganti bertanya, siapa nama saudara? Siaw Tersipi, justru kebalikan dari nama saudara. Oh, sungguh hamat kebetulan, mari, mari, kita keringkan secawan arak. Setelah saling meneguk secawan, pek BWM berkata, siapakah nama lengkap saudara Pi? P.I.K. P.I.K., kulit merekah kulit bisa dibuat pakaian, bisa dibuat sepatu, kulit yang merekah. Sambil tertawa sastrawan setengah umur itu segera menyembung. Jika kulit merekah daging pun nampak, setelah kenyang bersantap aku harap saudara BWM cepat-cepat melanjutkan perjalanan. Maksud saudara Pi. Tanda petik. Maksud Siaw T, tempat ini tak baik untuk ditempati terlalu lama. Tanda petik. Oh, kenapa? Tidak karena apa-apa asal saudara BWM tidak percaya dengan perkataan Siaw T, silahkan saja untuk tetap tinggal di sini. Aku percaya cuma aku ingin bertanya dulu sejelas-jelasnya. Baik, tanyalah. Tempat ini banyak sekali pengunjungnya, pertama aku tidak melanggar hukum, kedua aku pun tidak berbuat kejahatan, kenapa aku mesti kabur dari sini? P.I.K. segera tersenyum. Saudara BWM, bila ingin berbuat mesti tahu dulu batas-batasnya, dalam metu yang jelita nanti kemasukan butiran pasir. P.I.K. BWM ikut tertawa. Saudara Pi, tampaknya kau bukan si Pi bukan tegurnya. Aku pun tidak percaya saudara BWM betul-betul si BWM. Kalau bicaranya kurang jelas semuanya tak akan jelas, kalau lampu tidak dipasang semuanya akan gelap, kalau toh kita sama-sama sudah mengetahui rahasia lawan, rasanya tak perlu saling merahasiakan lagi bukan? Betul. Tolong tanya siapa namamu yang sebenarnya P.B.W.E. tertawa. B.W.E. pokoknya namaku memakai huruf B.W.E. dan Saudara Pi. Aku pun betul-betul bernama Pi. Saudara Pi masih ada satu hal Siawte merasa kurang mengerti. Aku telah berbicara sejelasnya. Saudara Pi kalau Siawte pergi meninggalkan tempat ini, apa Saudara Pi juga akan pergi dari sini? Aku tidak pergi. Kalau begitu dengan pertaruhkan nyawa Siawte pun akan menemani kau, mari kita berada di sini bersama-sama. Paras muka P.K. segera berubah hebat. Saudara B.W.E., aku lihat air mukamu kurang baik, aku khawatir jiwamu tak bisa lewat sore ini katanya. Ah ah ah, tidak mungkin, tidak mungkin kebetulan sekali baru saja aku melihatkan nasibku pada tukang ramal, kata tukang ramal aku bisa hidup sampai usia 80 tahun, tahun ini lohu baru berusia 43 tahun, itu berarti masih ada 37 tahun aku hidup di dunia ini. Aku khawatir perhitungan si tukang ramal itu kurang begitu cocok. Oh oh oh, lantas menurut perhitungan Saudara Pi tanya P.K.B.W.E., aku lihat, paling banter kau hanya bisa hidup satu jam lagi. Sungguhkah itu? Dapatkah kau mengatur nafas? Sewaktu masih kecil dulu, aku pernah belajar. Bagus sekali, apa salahnya kalau kau atur dulu nafasmu untuk mencoba sendiri? P.B.W.E. agak tertegun, diam-diam dia lantas mengatur nafasnya untuk mencoba. Tapi begitu dicoba paras mukanya kontan saja berubah hebat. Kiranya sedari kapan, isi perutnya sudah keracunan hebat bahkan sari racun tersebut masih menyusup terus ke jaringan tubuh yang paling dalam. Bagaimana tegur P.K., ramalanku cocok bukan tentu sekali. Tepat sekali. Cuma laku ingin tahu. Mengapa kau turun tangan sekeji ini kepadaku? Toh, di antara kita berdua tak pernah terikat perselisihan atau sakit hati di masa lampau. Pembicaraan yang berlangsung antara kedua orang itu selalu dilakukan dengan care yang lembut dan halus, sekalipun yang dibicarakan menyangkut soal memati hidup, namun pembicaraan selalu dilakukan dengan berbisik-bisik, seperti dua orang sobat lama yang sedang melepaskan kangen saja. P.K. mengangkat cawan dan mengeringkan isinya, lalu sambil tertawa dia berkata. Membunuh tanpa memberi peringatan adalah perbuatan yang keji, tapi aku toh sudah berulang kali memberi kisikan kepadamu. Aku tahu kau pun seorang jago persilatan yang sudah sering melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, apa mau dibilang bisikanku itu ternyata tidak juga kau pahami, lantas apa dayaku? Oh, kiranya begitu. Aku merasa racun yang mengeram di tubuhku itu amat ganas entah berapa waktu lagi aku masih bisa bertahan. Dua belas jam, tengah malam tidak bertemu tengah hari, tengah hari tidak bertemu tengah malam, sampai waktunya kau pasti akan mampus tak ketolongan lagi. P.K. B.W. meneguk habis isi cawannya, lalu tertawa. Dua belas jam terlalu panjang bagiku, sebab dalam sisa. Dua belas jam yang terakhir ini masih banyak pekerjaan. Yang bisa kulakukan, tahukah kau, maksudmu? Sebelum aku mati karena keracunan, aku ingin membunuhmu lebih dulu, cuma aku pun tak ingin turun tangan di sini. Kau bermaksud turun tangan di mana? Lebih baik mencari suatu tempat yang sepi dan terpencil. Saudara B.W. E, apa gunanya kau membunuh aku? Toh kau akhirnya bakal mati juga, mengapa tidak mati dengan besarkan jiwa? Perhitungan siapok ah saudara pi tampaknya bagus sekali, sayang aku tak bisa menerima dengan begitu saja. Begini saja setelah mengeringkan cawan arak mari kita pergi bersama. Kalau siau teenggan pergi, pek B.W. E memajukan badannya ke depan sehingga kepala mereka hampir saja berbenturan satu sama lainnya, kemudian dengan suara yang amat lirih ia berbisik. Di sini terlalu banyak orang, andai kata aku bunuh kau di tempat ini, hal tersebut tentu merupakan suatu kejadian yang kurang sedap dipandang. Saudara B.W. E, caraku melepaskan racun beraneka ragam, ada semacam racun yang bisa membuat orang kehilangan segenap tenaga dalamnya dalam waktu singkat. Masa di dunia ini betul-betul terdapat racun seperti itu apakah kau tidak percaya? Aku percaya, cuma untung saja aku bukan terkena racun semacam itu, tenaga dalamku sampai sekarang masih utuh. Aku tahu, tapi aku bisa segera menambahi dengan racun dari jenis tersebut. Menurut apa yang ku ketahui, jika racun diadu dengan racun maka musnahlah kegunaan dari kedua jenis racun itu. Bila kau menambahkan semacam racun lagi di tubuhku, apakah kau tidak khawatir bila manfaat dari racun-racunmu itu akan musnah sama sekali? Apakah saudara B.W. E ingin kucobakan untukmu saudara P.I, beberapa macam racun yang kau bawa? Sekarang, apa salahnya kalau kau pergunakan bersama? Pada diriku terkena semacam racun juga mati, sepuluh macam juga mati, toh aku sudah pasti akan mati. Orang yang bakal mati biasanya akan berbicara soal kebajikan aku tahu hati mereka pasti akan menjadi lunak setelah menghadapi keadaan tersebut. Kau toh sudah tahu jika dirimu pasti mati, obat apa kau mesti menarik diriku pula untuk terjun ke air. Sekalipun perkataanmu ada benarnya juga cuma sebelum mati aku berharap bisa mendapat seorang teman perjalanan. Padahal kau belum tentu sanggup membinasakan diriku, jengek P.I kemudian. P.W. E duduk lurus di tempatnya, meneguk secawan arak, mendadak ia menggerakkan tangannya mencengkeram pergelangan tangan P.I lo serunya. Sobat, ayo jalan. Mari kita pindah ke tempat lain untuk minum sepoci arak lagi. Tindakan tersebut dilakukan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, P.I ke tak mengira sampai ke situ, untuk berkelit sudah tak sempat lagi untuk sesaat dia menjadi tertegun dibuatnya. P.I. W. E telah beranjak dan meninggalkan meja tersebut. Terpaksa P.I ke ikut beranjak pula serunya. Saudara B.W. E sayur dan arak di tempat ini termasuk lumayan lebih baik kita makan di sini saja. Tidak. Kita harus pindah ke tempat yang lebih sepi sudah banyak tahun kita tak pernah bersua, kita mesti berbicara sampai puas. Di mulut ia berkata demikian, lima jarinya yang mencengkeram pergelangan tangan itu segera diperhebat gencetannya. Seketika itu juga P.I ke merasakan lengan kanannya menjadi kaku, segenap tenaganya lenyap tak berbekas. Dalam keadaan demikian terpaksa dia harus mengikuti kemanapun P.W. E pergi. Sambil berjalan P.W. E berkata lagi seraya tertawa. Saudara P.I, selama banyak tahun ini berapa banyak sudah yang telah kau bunuh. Walaupun tulang pergelangan tangannya sakit sekali bagaikan mau retak semua, terpaksa P.I harus menahannya sambil menggertak gigi, sebab ia tak mungkin bisa berkau-kau kesakitan, mendengar pertanyaan itu, sahutnya sambil tertawa. Mana, mana sesungguhnya tidak terhitung banyak berapa orang? Kalau dihitung seluruhnya, paling banter cuma lima enam puluh orang saja. Lima enam puluh orang? Itu berarti kau benar-benar adalah seorang algojo yang berhati bengis. P.I menghela nafas panjang. Saudara P.I, peringanlah gencetanmu, ketahuilah. Untuk membebaskan keleningan masih membutuhkan orang yang memasang keleningan tersebut, meskipun aku bisa meracunimu aku pun dapat memunahkannya racun yang diderita saudara B.I bukan termasuk penyakit yang tak bisa disembuhkan lagi. Saudara P, ini mesti melihat dulu, bersediakah aku untuk hidup terus atau tidak? Kau sudah tak ingin hidup lagi. Apa maksudmu serupi K dengan cepat? Saudara P, paling tidak sekarang kau mesti mengerti keadaan kita berdua sekarang sudah mengalami perubahan yang besar sekali. Kini aku telah menguasai dirimu, aku bisa membunuh kau setiap saat. Kemudian baru menggeledah sakumu untuk mencari obat pemunah tersebut. Sekalipun aku membawa obat pemunah tersebut, toh kau tak bisa membedakan mana yang benar mana yang tidak. Ya, semuanya itu tergantung pada kemujuranku, pokoknya aku toh masih punya kesempatan sedangkankah sama sekali sudah tiada kesempatan lagi. Dalam pada itu, P, BWT telah membawa PK menuju ke halaman bagian belakang. Halaman belakang dari rumah makan Wongkeng Loa adalah sebuah kebun bunga kecil, dalam kebun terdapat sebuah gardu kecil. Waktu itu, suasana dalam kebun bunga itu sangat hening dan tak nampak seorang manusia pun. Cengkeraman kelima jari tangan P, BWT atas pergelangan tangan lawan makin lama cengkeraman semakin kencang, PK merasa tulang pergelangannya bagaikan sudah hancur, darah tak lancar, sakitnya bukan kepalang, keringat sebesar kacang kedelai telah jatuh percucuran membasahi seluruh tubuhnya. Dia ingin sekali menggertak gigi untuk menahan sakit, tapi menahan sakit bukan suatu pekerjaan yang mudah, akhirnya toh dia mulai merintih juga. Mendengar rintihan tersebut, bukan menggendorkan cengkeramannya, PK, BWT malah mencengkeram makin keras. Sambil menyeretnya masuk ke dalam gardu, katanya sambil tertawa. Saudara pi, silahkan duduk, silahkan duduk. Ketika pergelangan tangan kanannya menyentak keras, tanpa sadar PK segera terduduk di atas sebuah bangku kecil. Dalam gardu itu terdapat empat buah bangku kecil, Pek, BWT duduk di samping PK katanya kemudian. Saudara pi, kau ingin mati dengan kera apa? Aku tak ingin mati. Pek, BWT segera tertawa dingin. Aku rasa hal ini tidak mudah kau dapatkan sahutnya. Dengan ujung bajunya PK menyekap peluh yang telah membasai jidatnya, sambil menahan sakit bisiknya. Aku tak ingin mati, kau pun boleh hidup lebih jauh. Maksudmu kau hendak memunahkan racun yang mengeram di dalam tubuhku? Benar, tapi kau pun harus berjanji, setelah kupunahkan racun yang mengeram di tubuhmu, kau harus lepaskan aku pula untuk pergi meninggalkan tempat ini. Tidak. Kalau begitu barter kita tak bisa dilangsungkan. Pek, BWT segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Kenapa kita akan satu nyawa ditukar dengan satu nyawa? Aku tidak mendapat keuntungan, kau pun tidak menderita kerugian. Persoalannya sekarang adalah aku masih punya kesempatan sedangkan kau sudah tidak punya kesempatan lagi, aku bisa segera merenggut selembar nyawamu. Jika aku mati, kau toh akan mampus juga, akhirnya juga setali tiga uang sambung PK lagi. Tidak, tidak sama. Aku bisa menggeledah sakumu untuk menemukan obat pemunah tersebut, andai kata dalam. Sakumu terdapat sepuluh botol obat, lima botol terdiri dari racun dan lima botol obat pemunahnya, itu berarti aku masih mempunyai lima puluh persen kesempatan untuk hidup lebih lanjut. Yang paling tepat perhitungannya adalah kau masih ada kesempatan hidup hanya sepuluh persen, sebab walaupun separuh botol yang kubawa adalah racun dan separuh botol yang lain adalah obat pemunah, namun obat pemunah tersebut bukannya bisa digunakan semua, kau ada kemungkinan selama minum obat, hal mana mungkin akan mempercepat proses bekerjanya racun yang mengeram di tubuhmu. Pek BWS segera tertawa, tukasnya. Wataku selamanya adalah tidak doyan kekerasan, tidak pula kelembutan, sekarang kau hanya ada satu kesempatan untuk bisa hidup lebih lanjut. Cengkeramannya pada pergelangan tangan lawan segera dikendorkan, ini membuat penderitaan P.K. jauh berkurang. Apa syaratmu? Cepat katakan seru P.K. mengaku dulu dengan terus terang, siapa nama aslimu mau apa datang ke kota siang yang dan mengapa kau turun tangan sekeji ini terhadap seseorang yang masih asing bagaimu? Setelah tertawa dingin, terusnya, masih ada satu hal lagi yang paling penting, berikan obat pemunah itu kepadaku. P.K. mengerutkan dahinya, tapi terpaksa dia merogoh juga kesakunya untuk mengeluarkan sebuah botol porselen. Inilah obat pemunahnya ia berseru. P.K. B.W.M. menerima botol itu dengan tangan kirinya, kemudian setelah menotop jalan darah penting di tubuh P.K., katanya sambil tertawa. O.O. D.W.O. Duduklah yang baik di situ, bila berani melakukan sesuatu gerak-gerik yang mencurigakan, jangan salahkan kalau aku akan merenggut nyawamu. Setelah membuka tutup botol dan mengeluarkan sebuah butir pil berwarna putih, katanya kembali. Sekarang, buka mulutmu lebar-lebar coba dulu sebutir. Di bawah ancaman kematian, P.K. berubah menjadi sangat penurut sekali, ia segera membuka mulutnya dan menelan pil tadi. Menunggu pil itu sudah masuk ke dalam perutnya, P.K. B.W.E. baru menelan pula dua butir katanya. Dua butir sudah cukup? P.K. Manggut-manggut. Setelah menelan pil tadi, ia berkata lagi. Selanjutnya apa yang mustikulakuan? Mengatur napas agar obat itu mulai bekerja. Semoga saja obat yang kau berikan kepadaku itu adalah obat pemunah yang sebenarnya. Setelah menotop kembali jalan darah bisu di tubuh P.K., diam-diam dia mulai mengatur napas untuk bersemedi. Ternyata obat itu memang betul-betul obat pemunah yang mujarab, setelah mengatur napas daya obat tersebut. Mulai bereaksi, P.K. B.W.E. merasakan racun dalam tubuhnya mulai lenyap tak berbekas. Akhirin setelah pengaruh racun itu lenyap, sama sekali, dia baru menepuk bebas jalan darah bisu orang, katanya. Sekarang, aku ingin mendengarkan asal usulmu lebih dulu, nah katakanlah P.K. menghela napas panjang. Sebetulnya siapakah namamu? Tak ku sangka sedemikian hebatnya kepandayanmu. P.K. B.W.E. segera berkata, P.K., ingatlah baik-baik, yang bertanya sekarang adalah aku, bukan kau, cuma bila kau bersedia menjawab pertanyaanku dengan sejujurnya lohuk pun bersedia untuk memberitahukan asal usulku yang sebenarnya kepadamu. P.K. manggut-manggut. Baiklah ia berkata, akan ku sebutkan dulu namaku, aku betul-betul Sipi, cuma bukan bernama K. Lantas siapa namamu? P.S. Melong. Mendengar nama itu P.B.W.E. segera berseru. Oh oh kiranya kau adalah Tok Hang, lebah beracun, P.S. N. Kau juga tahu akan aku P.S. Melo tampak agak tertegun. Apakah kau adalah anak murid dari Q.C. Tok Siu, kakek beracun berjari sembilan, Seng Kong Sin. Dugaanmu benar, aku berurutan nomor tiga. Seng Kong Sin dengan lohu bukan cuma kenal saja bahkan mempunyai hubungan persahabatan yang cukup. Akrab, entah pernahkah ia membicarakan soal diriku ini kepada kalian? Kau orang tua belum menerangkan siapa namamu, dari mana Boampuwa bisa menjawab? Lohu adalah P.B.W.E. Tuheng Siu, P.B.W.E. Betul itulah lohu P.B.W.E. mengangguk. Suhu pernah menyinggung soal Ciampuwa, katanya tempoh hari dia orang tua pernah ditolong oleh Ciampuwa. Ah, cuma satu urusan kecil, tidak terhitung seberapa tapi Suhu selalu memikirkannya di hati, beliau pernah. Berpesan kepada aku serta kedua orang Suhanku agar bersikap hormat bila bertemu dengan kau orang tua dalam dunia persilatan, sungguh taknya na Boampuwa telah meracuni kau orang tua, jika kejadian ini sampai diketahui Suhu, niscaya kulitku akan dikelupas. P.B.W.E. segera tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, 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 tidak mengapa, a-a-a-i tak tahu dia tak bersalah kau toh tidak tahu siapakah diriku, mana aku bisa menyalahkanmu. P.B.W.E. kata pisemeleng. Kemudian, Suhu pernah melukiskan raut wajahmu kepada kami tapi kau sedikitpun tidak mirip saja Boampuwa meski punya nyali yang besar juga tak akan berani turun tangan terhadap dirimu. Lohu sedang menyamar, tentu kau tak akan mengenaliku saudara piaku lihat kau pun bukan berwajah yang sesungguhnya. Boampuwa mengenakan selembar kulit manusia, silahkan pek, ia menyebut pisem kepadaku, sebuatan saudara tak berani Boampuwa terima. Setelah berhenti sejenak, terusnya, Lociampuwa, cepat bebaskan dulu jalan darahku yang telah kau totok itu. Oyea hampir saja aku kelupaan seru P.B.W.E. sambil tertawa. Tangan kanannya bergerak cepat melepaskan dua pukulan ke tubuh pisem, seketika itu juga sebebaslah jalan darahnya yang tertotok. Buru-buru pisemeleng mengeluarkan kembali sebuah botol porselen dari sakunya, sambil membuka penutup botol itu katanya. Cepat, cepat telan pil yang berada dalam botol ini apa yang telah terjadi tanya P.B.W.E. agak tertegur. Pil yang barusan Lociampu telan bukan obat pemunah. Aku sudah mencoba untuk atur pernafasan, rasanya racun yang mengeram di tubuhku telah lenyap, tukas P.B.W.E. Aku tahu, pil itu bernama Yantok Wan, setelah ditelan memang sari racun di tubuh akan lenyap untuk sementara waktu, padahal sesungguhnya racun itu hanya tertekan oleh daya kerja obat, begitu kambuh maka kehebatannya berpuluh-puluh kai lipat akan lebih dasyat, bahkan kemungkinan akan merenggut nyawa. Oh oh, tampaknya kepandayan suhumu dalam memergunakan racun makin lama semakin lihai saja. Pisa melong sendiri menelan sebutir lebih dulu, kemudian baru berkata lagi, Lociampu, cepat telan, lalu kita ke tempat penginapanku untuk mendesak keluar sari racun itu lebih dulu, kemudian kita baru bercakap-cakap lagi. Menyaksikan kegelisahan yang menyelimuti wajahnya, Pek, Bwe tak berani beraya lagi, buru-buru ia telan pil yang disodorkan kepadanya itu. Setelah menyimpan kembali botol pil itu Pisa melong berkata, Hayo berangkat. Tempat ini bukan tempat untuk berbicara, mari kita bercakap-cakap di rumah penginapan saja. Jauhkah dari sini? Tidak terlalu jauh, di seberang jalan sana rumah penginapan Hang Im Kong Ken. Agaknya dia sangat gelisah, sebelum Pek, Bwe berbicara lagi, dia telah beranjak dan meninggalkan tempat itu. Terpaksa Pek, Bwe harus mengikuti di belakangnya. Tempat yang ditinggali Pisa melong dalam rumah penginapan Hang Im adalah sebuah kamar kelas 1 di halaman kedua. Mungkin untuk menunjukkan ketuusan hatinya, begitu berada dalam kamar, ia segera melepaskan topeng kulit manusianya hingga tampak wajah aslinya. Lo Ciam Pua silahkan duduk di pembaringan untuk bersemedi dan mendesak keluar sari racun dari tubuh, Bo Am Pua akan menyiapkan air panas untukmu. Kenapa? Apakah perlu membersihkan badan? Bila racun itu sudah didesak keluar oleh Lo Ciam Pua dengan tenaga dalammu, maka sari racun akan berubah menjadi keringat yang berbau busuk, tentu saja badan mesti dibersihkan. Paham keadaan demikian, walaupun dalam hati kecilnya P.B.W.M. masih agak curiga, namun ia tidak enak untuk memperlihatkan di wajahnya, maka jago tua ini pun mengangguk. Kalau begitu aku mesti merepotkan kau. Dengan cepat ia duduk bersila, memejamkan matu dan mulai atur pernapasan untuk mendesak keluar sari racun dari dalam badan. Betul juga, begitu mulai bersemedi dia baru merasakan bahwa racun jahat masih tetap mengeram dalam tubuhnya. Untung saja tenaga dalam yang dimilikinya cukup sempurna, setelah bersemedi sekian waktu, akhirnya peluh sebesar kacang mengucur keluar membasai sekujur badannya. Lamat-lamat P.B.W.M. mulai mengendus bau amis yang sangat busuk bercampur dengan air keringatnya. Bahkan makin lama bau busuk tersebut makin menebal sehingga amat menusuk hidung. Tapi dengan mengucurnya keringat berbau busuk itu, ia merasa racun dalam tubuhnya mulai lenyap, akhirnya ketika ia selesai bersemedi sekujur tubuhnya telah basah kuyuk. Ketika membuka matanya kembali, tampak pisah melong dengan senyuman di kulum telah berdiri di hadapannya. Andai kata pisah melong berniat mencelakainya, maka di saat P.B.W.M. sedang mengatur pernafasan tadi, ia pasti sudah turun tangan, seandainya sampai begini, sekalipun P.B.W.M. punya cadangan nyawa sebanyak sembilan lembar pun pasti akan habis semua di tangannya. Sambil tersenyum pisah melong berkata, Lo ciampu air telah kusiapkan, silahkan membersihkan badan lebih dulu sebelum bercakap-cakap dalam kamar mandi sudah tersedia air segentong besar dan satu setel baju, persiapannya ternyata cukup. Selesai membersihkan badan dan ganti pakaian baru, P.B.W.M. mendapatkan baju itu pas betul dengan perawakan tubuhnya, tanpa terasa ia mulai berpikir. Walaupun nama bocah ini dalam dunia persilatan kurang baik, namun kepandayanya dalam pergaulan cukup hebat. Keluar dari kamar mandi, dalam kamar taah tersedia semejah hidangan lezat. Pisah melong yang berada di sisinya segera berkata sambil tertawa. Lo ciampu air, setelah mengatur nafas untuk mendesak keluar racun dari tubuh, kekuatan ciampu air pasti banyak berkurang, silahkan bersantap sedikit sambil bercakap-cakap. Ketika itu P.B.W.M. sudah muncul dengan wajah yang sebenarnya, sambil duduk ia lantas berkata seraya tertawa. Kau melayani aku dengan cara begini, sebetulnya apa tujuanmu? Suhu setelah meninggalkan pesan kepada hamba, dan Bu Ampua terjodoh bisa berkenalan dengan ciampu air, tentu saja Bu Ampua harus melayani dengan sebaik-baiknya, masa aku bisa bertujuan lain. Baik kau pun boleh duduk kata P.B.W.S. sambil tertawa, menghadapi pelayananmu terhadap lohu, paling tidak aku pun harus membantu dirimu, mari kita bicarakan dulu persoalan lohu. Aku tahu, jika kau orang tua tidak sedang menjumpai masalah yang sangat penting, tak nanti kau akan pergi dengan wajah menyaru. Betul, untuk gampangnya, lohu akan bertanya dan kau yang menjawab. Bu Ampua turut perintah. Sekarang katakan dulu, kenapa kau datang kemari, dan mengapa harus dengan jalan menyaru, apakah kau takut asal usulmu diketahui orang lain? Kedatangan Bu Ampua kemari adalah atas undangan orang, tujuannya adalah untuk menghadapi keipang, maka aku terpaksa mesti berganti rupa dengan jalan menyaru. Satu ingatan segera melintas dalam benak P.B.W.E., pikirnya. Bagus sekali, baru sepatah kata tujuanku sudah tercapai, ini menunjukkan kalau dia berbicara sejujurnya berpikir demikian, dia pun lantas berkata, siapakah yang mengundangmu untuk datang kemari menghadapi keipang? Kau toh tahu keipang adalah organisasi besar yang anggotanya tersebar sampai di mana-mana, bila bermusuhan dengan keipang, apakah kau bisa tancapkan kakimu kembali dalam dunia persilatan di kemudian hari? Itulah sebabnya terpaksa Bu Ampua harus menyamar, sedangkan mengenai siapa yang telah mengundang. Bu Ampua, kalau dibicarakan mungkin lo siampu tak akan percaya. Apakah orang itu berkain cadar? Tanda petik. Bukannya berkain cadar, dia adalah seorang perempuan jawab pisang melong cepat. Perempuan? Perempuan macam apakah dia? Seorang perempuan berusia 24-5 tahunan yang sangat genit, tapi orangnya royal sekali, ia mengundangku kemari dengan janji bila aku turun tangan dua kali kemudian angkat kaki, maka dia akan memberi 5.000 tahil perak sebagai balas jasanya, bahkan sebelum bekerja, ia memberi persekot 2.500 tahil perak lebih dahulu. Siapa nama perempuan itu? Tanya PBWS setelah termenung sebentar. Dia tak mau menyebutkan nama aslinya, tapi semua orang memanggilnya sebagai nonaswi PBWS segera mendehem pelan. Pisem, aku rasa bukan melulu lantaran uang saja kau bersedia untuk memberikan bantuanmu. Ketajaman metu ciampuan memang luar biasa, boampu tak berani membohongi dirimu, nonaswi memang seorang gadis yang genit dan pandai bermain cinta. Mendengar itu PBWS segera menghela nafas panjang. AI, jika uang dan perempuan bekerja sama tak heran. Kau bisa ditaklukan olehnya. Sesungguhnya antara perguruan boampu dengan pihak Kepang memang mempunyai sedikit perselisihan, maka boampu menyanggupi permintaannya, siap tahu nasibku. Memang tak mujur, baru turun tangan sudah bertemu dengan kau orang tua. Masih untung aku yang kau jumpai, jika orang Kepang yang menjadi korbanmu, bukan berhasil sebaliknya malah akan mendatangkan kesulitan yang sangat besar buat sengkongsin. Betul antara suhumu dengan Kepang terjadi perselisihan, tapi bukan suatu dendam kesumat sedalam lautan, sudah lama Kepang melepaskan persoalan ini untuk tidak dipersoalkan kembali, kenapa kau justru malahan mencari gara-gara. Pisah melang tertawa getir. Mungkin iman boampu belum cukup terlatih, sehingga mudah diperalat mereka katanya. Kau tak bisa dikatakan diperalat ujar perak BWS sambil tertawa, andai kata kau tidak setuju, siapapun tak akan berhasil memaksamu, apalagi suhumu tidak terlalu mementingkan soal aturan. Rasanya kalian yang menjadi muridnya juga tak pernah terikat oleh peraturan perguruan bukan? Walaupun dalam perguruan kami tidak berlaku peraturan rumah tangga tapi suhu pernah berpesan kami tidak meracuni tiga hal. Tiga hal yang mana? Pertama tidak meracuni orang berbakti kepada orang tua, setia kepada atasan, kedua tidak meracuni perempuan yang salah dan kesatria yang jujur, ketiga tidak meracuni orang yang tak pandai bersilat. Pek BWS segera tertawa. Kepang selamanya menitik beratkan pada kesetiaan dan jiwa kesatriaan, jika kau meracuni orang Kepang bukankah berarti telah melanggar pantangan kedua? Pek Lociampual, sepanjang tahun orang Kepang melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, terus terangnya saja mereka tidak terhitung seorang kesatria yang jujur, betul peraturan perkumpulan mereka menitik beratkan pada soal kesetiaan namun mereka pribadi bukan seorang kesatria, suhu pernah menerangkan secara khusus kata jiwa kesatria tersebut, karena suhu tak ingin kami menganggap semua yang gagah dalam dunia persilatan dan orang-orang kesatria yang jujur. Mari kita tak usah membicarakan soal itu ya gi, hanya ingin ku ketahui nonaswi saat ini berada di mana, tahukah kau? Aku hanya tahu ia berdiam dalam lorong tersebut, sedangkan rumah yang manakah yang dihuni, boamput kurang begitu jelas. Pek BWS termenung dan berpikir sebentar, kemudian katanya, asal gangnya diketahui, rasanya jauh lebih baik daripada mencari secara membabi buta di seluruh kota siang yang, katakanlah kepadaku, dia berada di gang mana. Tentang soal itu mah, boampu sanggup menghantar ciampu ke situ. Bagus sekali, lohu masih ingin menanyakan akan satu hal. Bila ciampu ada pertanyaan, silahkan saja ditanyakan, pokoknya asal boampu sanggup melaksankan, pasti akan boampu kerjakan sedapat mungkin. Apa pula yang terjadi dengan si nona berbaju hijau yang berada di loteng wongkeng? Siapakah mereka? Datang dari mana? Boampu sendiri juga kurang jelas, tapi mereka bukan sekomplotan dengan nona sui, tentang soal ini boampu berani menjamin kebenarannya. Kenapa kau berani memastikan demikian? Perintah pertama yang boampu terima dari mereka adalah meracuni nona berbaju hijau itu, maka boampu baru sengaja memilih tempat sedekat itu dengan mejanya, tapi sejak kemunculan lociampual, mereka lantas memberi perintah kepada boampu agar meracuni lociampual. Pokoknya aku telah mengawalkan permintaannya untuk turun tangan sebanyak dua kali, bila semuanya berjalan lancar, hari ini juga aku bisa terima sisa uang yang lain dan segera meninggalkan tempat ini. Selama ini lohu memperhatikan terus sekeliling tempat itu, mengapa tidak kulihat orang yang memberi tanda kepadamu? Pisa melong segera tertawa. Mereka mengatur segala, sesuatunya dengan sempurna, setiap hal yang kecil dan sepelapun mereka atur dengan teratur dan cermat, dengan mempergunakan suatu kode tertentu mereka memberi tanda kepadaku untuk turun tangan, biasanya kode itu sekitar menggunakan alat yang ada di loteng itu, dengan sendirinya gerak-gerik mereka tak akan menimbulkan perhatian orang. Pek, bwe, manggut, manggut. Jadi kalau begitu, sewaktu lohu membawamu meninggalkan tempat itu, jejak kita tentu sudah mereka ketahui bukan? Yee, mereka sudah tahu. Kenapa tidak nampak ada orang yang menyusul datang? Sebab aku telah memberi tanda agar mereka jangan menyusul kemari. Sungguhkah mereka bisa percaya dengan perkataanmu? Kata Pek, bwe sambil tersenyum. Mungkin saja tak percaya, tapi paling tidak mereka pun tak berani segera melanggarnya. Pisem, apakah di pihak mereka sana terdapat banyak orang? Kau maksudkan nonaswi sekalian? Yee, aa. Pisem, tentu sudah lama bukan kau melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, pernahkah kau dengar tentang suatu organisasi yang sangat misterius? Mendengar pertanyaan itu, Pisem Long menjadi tertegun, kemudian serunya tertahan. Betul. Kalau bukan disinggung lociampu aku pun tak sampai berpikir ke situ, kira kerja mereka memang menyerupai suatu organisasi, tapi anehnya tak seorang pun yang tahu akan munculnya organisasi yang sangat besar itu. Pisem, lohu hendak mengetes dirimu, coba menurut pendapatanmu apa yang menyebabkan terjadinya hal ini? Mungkin mereka adalah suatu organisasi yang baru saja dibentuk dalam dunia persilatan. Mungkin juga mereka adalah suatu organisasi dalam dunia persilatan yang telah kita ketahui, tapi muncul kembali dengan wajah yang lain sambung PBWE. Betul kalau mereka adalah suatu organisasi yang baru muncul dalam dunia persilatan, paling tidak kita pasti akan mendengar tentang kabar beritanya. Pisem, belakangan ini apa saja yang pernah kau dengar dari dunia persilatan? Tidak ada, selama setahun lebih, dunia persilatan tampaknya sangat tenang. Semenjak kedatanganmu di kota siang yang kau temukan sesuatu yang aneh. Pisem melang termenung dan berpikir sejenak, kemudian jawabnya. Tampaknya organisasi kaum nelayan siang yang cuan pang telah ketimpa suatu kejadian penting, belasan buah sampan cepat mereka telah berlabuh semua di dermaga. Biasanya sampan-sampan tersebut dipakai oleh mereka yang berkedudukan tinggi dalam organisasi perahu, tidak mungkin bukan dalam waktu singkat ada puluhan buah sampan yang berlabuh menjadi satu di dermaga. Andai kata tidak terjadi suatu peristiwa besar? Mendengar ucapan tersebut, kembali PBWE berpikir di dalam hati. Nampaklah perkumpulan peikau yang memimpin organisasi-organisasi perahu sudah mulai melakukan aksi, sekalipun peikau tidak menunjukkan rasa terima kasih yang tebal kepada lengkeng seperti apa yang diperlihatkan. Pihak keipang, namun mereka pun tidak melupakan budi kebaikan lengkeng terhadap peikau, dari perkumpulannya begitu banyak sampan cepat di dermaga, menandakan kalau banyak jago lihai dari pihak peikau telah berkumpul di kota Xiangyang.